Intro Puluhan warga ini terpaksa menjalani perawatan intensif di sejumlah ruangan di Puskesmas Bontomar Rannu, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan usai diduga keracunan makanan di salah satu pesta pernikahan. Para warga yang didominasi anak-anak ini umumnya mengalami gejala yang sama yakni pusing, sakit perut, mual-mual dan buang air besar. Sebagian warga yang diduga keracunan makanan pun masih dalam kondisi lemas di IGD Puskesmas. Selain di Puskesmas Bontomar Rannu, belasan korban keracunan lainnya juga menjalani perawatan intensif di tiga Puskesmas berbeda yakni Puskesmas Bontokasi, Puskesmas Sanrobone, Puskesmas Bontonompo Selatan, Kabupaten Goa sedangkan 14 warga lainnya menjalani perawatan di rumah. Hingga selasa pagi, tercatat sebanyak 41 orang warga yang mengalami gejala keracunan ringan hingga berat. Aparat Polsek Galesong Selatan pun kini telah menyita seluruh sampel makanan berupa nasi putih, daging ayam, mie goreng, acar dan sayur sop untuk diteliti di Labulatrium di Makassar. Menurut warga, anaknya tiba-tiba mengalami sakit perut, muntah dan pusing. Usai mengonsumsi nasi putih, daging ayam dan es buah di lokasi acara pesta pernikahan warga. Hingga kini puluhan pasien yang mengalami gejala berat masih menjalani perawatan intensif di empat Puskesmas di Takalar dan Kabupaten Goa. Polisi pun telah memanggil dan meminta keterangan pelaksana acara pesta pernikahan.